Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Tanda Diyawakiska dari kelas Piau 1 Angkatan 2019 Universitas Islam Negeri Raden Fata Palembang Di video kali ini saya akan membuat alat permainan edukasi untuk anak Serta mempraktekannya langsung kepada anak usia dini Untuk itu kita lihat dulu yuk proses pembuatan alat permainan edukasinya Simak video selanjutnya Step pertama yang harus kita lakukan adalah Kita membuat pola gambar terlebih dahulu Setelah membuat pola Sekarang kita mempertegas garis-garis polanya dengan spidol warna Lanjut kita warnain gambar kupu-kupunya Beri warna yang terang dan cantik ya Jangan lupa warnain dengan rapi Oke sekarang pola tadi telah kita warnai dan seperti ini jadinya Lanjut ke step selanjutnya Siapkan kardus bekas lalu dipotong seperti ini ya teman-teman Step selanjutnya kita tempel pola yang telah kita buat di atas kardus Lalu kita potong kardusnya sesuai dengan bentuk polanya Tadah sudah selesai deh potongan-potongan puzzlenya Seperti ini bentuk puzzlenya Bentuk kupu-kupu Assalamualaikum teman-teman Nah sekarang waktunya kita akan memperatekan alat permainan edukasi yang sudah kita buat tadi Nah disini sudah tersedia papan puzzle dan juga potongan-potongan bentuk kupu-kupu Yang akan kita sesuai menjadi bentuk yang sempurna Yang akan dilakukan oleh Oke kita mulai Nah teman-teman For your information Permainan puzzle ini banyak sekali loh manfaatnya untuk anak Yang pertama ada melatih memori Yang kedua mengasah keterampilan fisio spesial Yang ketiga mengasah keterampilan motorik halus Keempat melatih koordinasi mata dan tangan Kelima melatih keterampilan sosial Keenam mengasah kemampuan memecahkan masalah Dan yang terakhir meningkatkan rasa percaya diri anak Oke selesai Nah teman-teman mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan di dalam video ini Lebih dan kurangnya saya mohon maaf Wabila di topik walidah ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati